Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya sedang mengupas kelapa Mau membuat minyak dari kelapa Saya mengupas kelapa dengan golok teman-teman Dengan cara membukanya sedikit demi sedikit Agar kelapanya terkupas dengan mudah Nah ini dia teman-teman Kapasnya sudah terbuka Tetapi ini belum selesai teman-teman Karena ada batok yang menghalanginya lagi Mari kita buka batoknya teman-teman Nah ini dia teman-teman Batoknya sudah terkupas Dan juga ada sedikit kentos teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Saya mau memakannya teman-teman Rasanya enak Airnya juga saya minum teman-teman Lumayan untuk menghilangkan rasa haus Dan ini tahap pemarutan teman-teman Untuk alat parutnya Menggunakan kaleng yang dibolongi Sehingga menimbulkan permukaan kaleng Yang kajam Ini dia teman-teman Kelapa yang sudah diparut Tetapi sebelum pemerasan Ampas ini harus dikukus dulu teman-teman Selama satu jam Sesudah dikukus Baru bisa diperas seperti ini Dengan manual Menggunakan tangan Dan diberi sedikit air panas Air perasan ampas kelapa ini Dimasukkan ke wajan Hingga 3 kali balikan perasan Nah ini dia teman-teman Air dari ampas kelapa tadi Dimasukkan ke wajan Dan disaring seperti ini teman-teman Supaya ampas kelapanya Tidak masuk ke wajan teman-teman Sekarang Saya mau menyalakan api Di tungku ini teman-teman Untuk merebus Air perasan dari kelapa ini Untuk merebus air kelapa ini Membutuhkan 2-3 jam teman-teman Sampai airnya surut Dan ini galendo teman-teman Dari rebusan perasan air kelapa yang tadi teman-teman Nah ini dia teman-teman Minyak yang dihasilkan dari rebusan perasan kelapa tadi Menghasilkan minyak dari kelapa Saya suka sekali dengan minyak kelapa ini teman-teman Selain rasanya yang enak Juga mengeluarkan wangi yang enak Nah ini dia teman-teman Hasil dari 12 kelapa Yang diparut dan diperas Tadi Tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!